Welcome to our channel Yohanes Tentu dalam keseharian kita sehari-hari Sebagai warga negara Indonesia Kita tidak pernah terlepas dari aturan-aturan Sebagai contoh Jika kita berada di jalan Mengendarai sepeda motor Kita pasti memiliki aturan-aturan Aturan apa harus memiliki SIM, STNK Dan juga ketika sudah memiliki itu ada aturan lagi Nah kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas Nah aturan-aturan ini sifatnya umum dan baku Ditaati oleh setiap warga negara Nah kalau kita melihat lebih luas lagi Tentang negara kita Negara kita diatur oleh hukum Dan juga undang-undang Tujuan dari aturan itu ialah Mau membuat orang itu Supaya semakin bebas dalam menjalani hidupnya Nah dalam bacaan pertama Kita mendengar bahwa Aturan-aturan Ada aturan dan yang lebih Lebih membuat kita Sebagai umat manusia itu ya Aturan itu dibuat Bukan untuk membebaskan Tetapi membuat orang Semakin tertekan Nah dalam bacaan pertama kita mendengar bahwa Petrus Dan beberapa jemaat Penatua-penatua dan para rasul Membicarakan soal sunat Dan itu merupakan aturan turun-temurun Dari nenek moyang Pada waktu itu Dan bagi mereka pada saat itu Aturan-aturan itu dibuat Supaya Orang atau warga pada saat itu Boleh bisa selamat Atau diselamatkan Namun aturan itu Diperbarui lagi karena Tidak membuat orang itu Semakin bebas Tetapi semakin tertekan Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Bacaan Injil Pada hari ini cukup jelas Bahwa Ketika kita ingin mengikuti Yesus Kita harus memiliki Hati yang bebas Nah disini dikatakan bahwa Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku itu Jikalau kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah Bapakku Dan tinggal di dalam kasihnya Dan ini merupakan kata-kata Yesus Yang sungguh membuat orang Semakin bebas dalam mengikuti dia Kita bukan Orang-orang yang senantiasa Mau mengikuti cara lama Yang menekan kita Tetapi Mau memperbarui Hidup kita Di hadapan Tuhan itu sendiri Kita mau bebas Kita mau merdeka Mengikuti Yesus Bukan karena tertekan Atau ditekan Tetapi Mau beriman Secara bebas Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Semoga dalam kehidupan kita Sehari-hari Kita semakin bebas Dalam mengikuti Yesus Sebagai Juru Selamat kita Kita bukan lagi Orang-orang yang diikat Oleh aturan-aturan lama Yang sifatnya mengekang Bukan membebaskan kita Dan semoga Bapak Ibu Saudara-saudari Dan semuanya yang menyaksikan Renungan Riak Sabda ini Boleh senantiasa Memiliki kebebasan batin Dalam mengikuti Tuhan Dan senantiasa Bergembira selalu Dalam kehidupan Bersama-sesama Di sekitarnya Salam sehat Salam gembira Tuhan memberkati Jika kamu suka video ini Like dan share Kepada teman-teman seiman Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus Tekan subscribe Dan hidupkan tombol lonceng Terima kasih Tuhan memberkati kita selalu Amin Terima kasih